Oke, ya sepanjang bulan Maret kita membahas tentang hakim-hakim, ya kitab hakim-hakim. Kalau saudara mengikuti seri pengajaran di CLCC, kita sedang membahas kitab hakim-hakim. Dan mulai minggu pertama, kalau saudara ingat saya review sedikit ya. Minggu pertama kita membahas tentang Tuhan yang lain. Ya setiap kita punya berhala dalam kehidupan kita. Memang sih kita menyembah Yesus, tapi kita juga punya berhala dalam kehidupan kita. Sudah ingat pengajaran itu? Ya bagaimana berhala itu membuat gini loh, kita lebih mencintai sesuatu lebih daripada Tuhan. Ya kalau kita bahas di home, saya ada bahas beberapa di home. Mereka ada uang disitu, ada ego disitu, ada sakit hati. Sakit hati bisa menjadi berhala loh saudara. Ya ada orang yang gak mau diganggu dengan sakit hatinya. Kalau kita bilang, ayo lepaskan pengampunan. Gak mau dia bilang, gak bisa. Lu gak ngerasain apa yang gue rasain. Ya emang gue gak ngerasain juga. Tapi ada orang-orang yang gak mau melepaskan berhala sakit hatinya. Dan dia bawa di sepanjang perjalanan kehidupannya. Saya cuma mau bilang, itu adalah Tuhan lain dalam kehidupan kita. Ya. Dan minggu kedua kita membahas tentang roh yang berbeda. Kalau saudara ingat. Ya dimana ada roh yang harusnya tidak terganggu, tidak terpengaruh dengan keadaan. Dan yang minggu ketiga, minggu lalu Ariel, kok Ariel ada bicara tentang kerendahan hati. Ya lawan dari kerendahan hati adalah apa? Kesombongan. Ya dia membahas tentang kesombongan, membahas tentang Muhammad Ali. Kalau saudara ingat gitu ya. Ya bagaimana orang sangat sulit untuk menjadi rendah hati. Tapi saya berharap gini loh. Itu semua membuat kita menjadi orang-orang yang ayo renungkan apa yang disampaikan lewat mimbar ini. Itu akan membantu kita semua untuk memiliki gini loh. Memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan. Kekristenan bukan cuma sekedar diselamatkan saja. Tapi saya berharap kekristenan bisa membuat kita semakin mengenal Allah. Amin saudara. Nah hari ini kita akan membahas tentang satu tokoh lagi dalam Hakim-Hakim 11 dan 12 yaitu Yefta. Kalau saudara ingat Yefta. Dan untuk memberikan gambaran ini dari Hakim-Hakim 11 ayatnya yang pertama. Yefta adalah seorang prajurit yang gagah berani. Ia tinggal di Gilead. Ayahnya bernama Gilead tetapi ibunya seorang pelacur. Ayahnya itu mempunyai juga anak-anak laki-laki yang lain dari istrinya yang sah. Setelah anak-anak itu dewasa mereka mengusir Yefta dari rumah. Kata mereka kepadanya kau tidak akan mendapat warisan apa-apa dari ayah kami. Sebab kau anak dari wanita lain. Judul sharing saya hari ini adalah tentang dipakai Tuhan. Sudah bisa bayangkan Yefta itu seseorang yang boleh dibilang dibuang. Buangan dari silsilah keluarganya aja dibilang anak dari seorang pelacur. Seorang yang gak diinginkan mungkin yang kastanya rendah dalam strata masyarakat pada saat itu. Gak dianggap makanya diusir. Tapi yang saya mau bilang gini loh. Alkitab gak pernah malu untuk menceritakan latar belakang seseorang tokoh yang akan dipakai sama Tuhan. Saudara perhatikan. Mereka bukan orang-orang sempurna. Mereka bukan orang-orang hebat. Gak, gak, gak. Mereka orang-orang yang dibuang. Mereka orang-orang yang gak dianggap. Mereka orang-orang yang mungkin. Ah ini memang gak mungkin. Tapi sekali lagi Allah menggunakan orang yang tidak sempurna. Untuk mencapai kehendaknya yang sempurna. Ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang jauh dari apa yang namanya sempurna. Makanya saya berharap apapun keadaan kita hari ini. Kalau sudah tahu latar belakang saya jauh dari sempurna. Kita semua waktu pester Andi bareng kita kumpul. Kita mau memulai pelayanan. Saya tahu orang-orang ini orang-orang yang jauh dari sempurna. Kacau balau semua hidupnya. Tapi saya mau bilang gini loh. Tuhan bisa pakai siapapun dengan latar belakang apapun. Makanya saya percaya sama sekali bukan alasan untuk kita tidak berjalan dalam rencana Tuhan. Latar belakang kita semuanya itu bukan alasan Tuhan gak bisa pakai hidup kita. Bukan alasan juga kita tidak menghargai diri kita sendiri. Ada banyak orang dengan keadaan yang tidak sempurna. Mereka berpikir bahwa ah gue gak layak. Gue pasti dibuang Tuhan. Gue pasti gak mungkin dipakai Tuhan. Saya cuma mau bilang Tuhan akan pakai kita semua. Amin saudara. Terlepas apapun keadaan kita eh Tuhan akan pakai kita semua. Jadi berhenti buat memandang rendah diri sendiri. Berhenti buat menganggap bahwa saya gak berharga. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berharga. Saya belakangan ini banyak pelayanan di penjara saudara. Penjara itu tempat orang-orang yang dibuang. Penjara itu tempat orang-orang yang ya udah gak dianggap saudara. Ya saya ketemu dengan satu, saya kebetulan penjaranya wanita suka miskit. Saya ketemu satu orang gitu ya. Perempuannya itu besar, hitam besar gitu saudara. Orang Jawa, orang Malang. Saya nanya mbak kenapa ada disini. Dia bilang, narkoba pak. Wah narkoba ya. Ceritanya gimana bisa narkoba. Dia bilang, dari Malang dia datang ke Jakarta. Dalam pikirannya selalu dia bilang, gue tuh jelek. Saya tuh jelek pak, saya tuh gemuk. Saya tuh hitam. Jelek pak, saya tuh gak menarik. Eh tapi setibanya di Jakarta, dia kenalan sama orang. Orang Malaysia saudara. Orang Malaysianya itu cakep. Baik banget pak sama saya. Dia temenin saya. Ceritanya mereka pacaran. Mereka, oh baik banget pak orangnya. Terus selama-kelamaan dia jadi merasa gini loh. Gila ya gue beruntung banget. Bisa dapet orang Malaysia. Cakep, baik. Tapi dalam perjalanannya, dia akhirnya tau bahwa orang Malaysia ini pengedar narkoba saudara. Antar negara. Indonesia dan Malaysia. Tapi karena udah merasa gini loh. Gue tuh orang jelek. Dan gue ini berharga banget. Ini orang cakep banget. Sayang sama gue. Ya udahlah. Gue temenin. Akhirnya mereka punya anak. Terus mereka temenin. Akhirnya suatu hari dia diajak ke Malaysia. Dia diajak ke Malaysia pergi. Lalu dia bilang, setelah sampai di Malaysia, suaminya bilang, sok lu pulang duluan ke Indonesia. Nih titip koper aja satu. Bawain. Begitu dia sampai di bandara Soekarno-Hatta, langsung digerbek. Ternyata koper itu narkoba isinya saudara. 17 tahun. 2 per 3 masa tahanan. Bulan ini harusnya dia keluar. Saudara bisa lihat gini gak sih? Waktu kita memandang rendah diri sendiri, kita akan melakukan apapun supaya kita bisa diterima sama orang lain. Betul? Kita akan melakukan apapun hal-hal yang mungkin gak masuk akal. Yang penting gue diterima. Yang penting gue bisa diterima. Yang penting lu sayang sama gue. Udah gak peduli lagi dengan apa yang namanya resiko-resiko. Ada orang yang merasa tidak berharga dengan keadaannya dan mereka berusaha mencari penerimaannya di luar. Saya cuma mau bilang bahwa kita semua berharga. Dan saya titip pesan sama mbaknya ini. Saya bilang, Mbak, meskipun latar belakang mbak udah bekas di penjara seperti ini. Saya berharap mbak bisa yakin bahwa Tuhan tetap akan pakai kehidupan mbak ya. Karena dia jago main keyboard saudara. Suaranya bagus dia main keyboard. Jadi kita kalau pelayanan di sana dia yang nyanyi, dia yang main keyboard. Bagus sekali suaranya. Sebenarnya saya mau bilang gini loh. Masa lalu jangan menghambat kita untuk berhenti gak mau dipakai Tuhan. Jangan sampai masa lalu dan latar belakang kita keadaan yang tidak ideal itu menghalangi rencana Tuhan untuk hidup kita. Kalau hari-hari ini saya tahu mungkin ya keluarga kita jauh dari ideal. Masa lalu kita jauh dari apa yang namanya sempurna. Tapi saya berharap ini yang jadi pemikiran perenungan buat kita semua. Anda tidak bisa bergerak maju dalam iman sambil berpegang pada masa lalu. Ada banyak hal yang menarik, yang membuat kita tertarik mundur kepada masa lalu. Gue gak bisa, gue gak mampu. Kalau sudah ingat cerita Gideon saat itu ya, minggu lalu ya Gideon. Mana bisa, gak mungkin Tuhan pakai saya. Gak mungkin Tuhan akan ampuni saya. Kacau. Saya cuma mau bilang, masa lalu saudara tidak merentukan apa-apa. Tuhan bisa bikin cerita baru untuk kita semua. Amin saudara. Tuhan pasti bisa bikin suatu cerita yang baru. Nah kalau kita kembali ke Yefta. Ya tadi kan ceritanya Yefta diusir. Karena dia anak pelacur, dia anak dari wanita lain disebutnya. Lalu diusir dari rumah ayahnya. Nah tapi ada hal yang menarik nih ceritanya. Lanjutannya. Hakim-hakim 11 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Beberapa waktu kemudian orang Israel diserang oleh orang Amon. Ketika hal itu terjadi, para pemuka Israel di Gilead pergi dan mengajak Yefta meninggalkan daerah Top. Mereka berkata, pimpinlah kami melawan orang Amon. Tetapi Yefta menjawab, bukankah kalian sangat membenci saya? Kalian telah mengusir saya dari rumah ayah saya. Mengapa sekarang pada waktu kalian dalam kesukaran, kalian datang kepada saya? Sudah bisa bayangin gak sih orang Israel itu jahatnya kayak begitu saudara? Lagi gak butuh diusir. Tapi begitu dia butuh dicari suruh bantu. Mengapa sekarang pada waktu kalian dalam kesukaran, kalian datang kepada saya? Sebuah hubungan yang sepertinya memanfaatkan banget gak sih? Orang Israel itu gayanya itu seperti itu saudara. Yang seringkali memanfaatkan. Dalam hubungan mereka dan yang gak sadar gini, mereka juga melakukan hal yang sama dengan Tuhan. Kalau saudara baca seluruh kitab hakim-hakim, udah ditolong Tuhan, berjaya, jatuh lagi, bikin hal yang jahat lagi di mata Tuhan. Ditolong Tuhan lagi, bangkit lagi. Orang Israel itu seperti itu saudara. Yang selalu berpikir untuk dirinya sendiri. Yang selalu berpikir yang penting gue selamat. Kadang itu juga yang kita lakukan sama Tuhan. Betul gak sih saudara? Ya waktu semua keadaannya baik-baik. Kadang-kadang kita lupa sama Tuhan. Tapi waktu masalah datang, waktu ada banyak hal. Kita mulai doa, kita mulai puasa, kita mulai banyak hal yang kita lakukan. Supaya Tuhan tolong kita. Kita seperti orang-orang di Israel itu saudara. Nah kalau kita lanjut cerita dari Yefta ini. Akhirnya Yefta menolong dengan bilang yaudah asal gue jadi pemimpin ya. Iya mereka setuju. Akhirnya Yefta menolong mereka. Dan ini Yefta menghadap Tuhan. Dan berjanji di hadapan Tuhan. Dan ini yang menjadi cerita Yefta menjadi sesuatu yang luar biasa mengerikan. Saudara ya. Saudara bisa baca ini. Hakim-hakim 11 ayat 30 dan 31. Yefta membuat janji ini kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan saya mengalahkan orang Amon dan saya kembali dengan selamat. Maka siapapun yang pertama-tama keluar dari rumah saya untuk menyambut saya. Akan saya persembahkan sebagai kurban bakaran kepada Tuhan. Ngeri gak saudara? Saudara berani bernasar seperti ini sama Tuhan? Dia gak tahu siapa yang akan keluar dari rumahnya yang pertama kali menyambut dia. Dan peperangan dimenangkan oleh Yefta alah memberikan kemenangan buat Yefta. Yefta menjadi orang yang berjasa untuk menyelamatkan bangsa Israel pada saat itu dari orang Amon. Dan ternyata apa yang terjadi? Ini ayat lanjutannya. Hakim-hakim 11. Ayat yang ke-34 dan ke-35. Ketika Yefta kembali ke Mispah, anak gadisnya datang menyambut dia dengan menari sambil memukul rebana. Itulah anaknya yang satu-satunya. Begitu Yefta melihatnya, Yefta menjadi sangat sedih sehingga ia mengoyakkan bajunya. Sambil berkata, aduh anakku, hancurlah hatiku. Mengapakah harus kau yang menjadikan hatiku pedih? Aku telah bersumpah kepada Tuhan dan aku tak dapat lagi kembali menariknya. Sudah bisa bayangkan penyesalannya Yefta? Sebenarnya kalau saya lagi mikir, lagi nyiapin ini saya mulai berpikir. Sebenarnya siapa sih yang diharapkan untuk menyambut dia nanti? Istrinya jangan-jangan saudaranya. Atau mertuanya gitu. Tapi sebuah Nasar yang mengerikan, ada beberapa artikel menyebutnya Nasar yang mengerikan. Kenapa ya Yefta itu harus bernasar seperti itu? Dan kalau saudara baca cerita kelanjutannya, Yefta sepertinya betul-betul menyerahkan anaknya untuk dijadikan korban bakaran. Karena kesedihannya itu luar biasa. Sedih banget dia. Nah kalau kita ada sedikit mundur ke ayat yang sebelumnya, Itu padahal ayat 29 itu ditulisnya gini loh. Roh Tuhan menghinggapi Yefta. Artinya gini loh. Kemenangannya itu sudah Tuhan kasih sebetulnya. Waktu Yefta minta untuk dipimpin dalam peperangan, Tuhan itu udah kasih sebetulnya. Kenapa dia harus bernasar seperti itu? Kalau nanti aku pulang, aku bisa menang, aku akan kasih ini. Kenapa harus gitu? Yang saya tahu gini loh. Sepertinya Yefta itu gak yakin. Kalau Tuhan benar-benar memberi kemenangan. Makanya gini, dia berusaha untuk menyogok Tuhan. Dia berusaha untuk meyakinkan Tuhan. Dia berusaha untuk menawarkan sesuatu yang berharga. Sudah pernah ingat juga? Mungkin saudara pernah lakukan hal yang sama sama Tuhan? Tuhan kalau saya sembuh, kalau mama saya sembuh, saya akan pelayanan Tuhan. Sudah pernah lakukan itu? Kalau papa saya sembuh, oh saya akan berikan banyak sumbangan sama gereja. Kalau anak saya bisa sembuh, oh saya akan lakukan ini, saya akan lakukan itu Tuhan. Saya cuma mau bilang, jangan-jangan Tuhan sudah lakukan semuanya buat saudara. Tuhan sudah berikan yang terbaik buat kita semua. Makanya Nasar itu bukan suatu bayaran agar kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Melainkan Nasar adalah sebuah ucapan syukur harusnya. Makanya ini yang perlu kita renungkan. Pengenalan akan Tuhan yang keliru akan membawa persepsi yang keliru akan kehendaknya. Yefta berpikir bahwa Tuhan seperti alah-alah lain dalam penyembahan berhala. Selalu minta korban, selalu minta sesajen. Kalau bahasa disininya. Selalu minta korban. Dalam pikiran Yefta hubungan dengan alah itu selalu transaksional. Makanya saya suka tadi Firsa menerangkan itu ya. Itu hubungan dengan kita. Betul-betul Tuhan itu sayang sama kita. Dia itu memberikan sama kita. Dia kasih sama kita. Padahal kalau kita lihat mundur lagi. Ada kitab ulangan yang menerangkan bahwa Tuhan itu sebetulnya gak suka korban bakaran anak-anak laki-laki dan anak perempuan. Kitab ulangan itu kan ada di sebelumnya kitab hakim-hakim. Ulangan 12 ayat yang ke-31. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Apa yang dibencinya itulah yang dilakukan mereka bagi alah mereka. Alah kecil. Bahkan anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi alah mereka. Alahnya alah kecil. Disini ditulis di kitab ulangan bahwa alah tuh gak suka dengan korban bakaran yang seperti itu tuh gak suka. Gak boleh itu menjadi kekejian, dibenci sama Tuhan. Tapi yang anehnya gini loh, Yefta melakukan itu sepertinya untuk Tuhan. Sepertinya apa yang Yefta lakukan itu untuk Tuhan. Padahal itu adalah sebuah kekejian bagi Tuhan. Sebenarnya bisa bayangkan itu? Apa yang dia lakukan sepertinya untuk Tuhan sih. Padahal menurut Tuhan gue gak minta. Itu gak bagus buat gue. Coba direnungkan. Jangan-jangan apa yang kita lakukan hari-hari ini sepertinya, wah sepertinya ini buat Tuhan. Padahal Tuhannya gak pengen kita melakukan itu. Padahal Tuhan bilang itu kekejian, itu dibenci. Makanya poin pertama yang saya mau sampaikan dari cerita ini adalah gini. Iman kita bisa melenceng sangat jauh waktu kita tidak mau merenungkan firman. Setuju sudah? Iman kita akan menjadi melenceng sangat jauh. Kita punya kebenaran kita sendiri. Kita berpikir kayaknya ini deh yang benar. Kayaknya Tuhan ini deh yang mau. Kita gak pernah merenungkan firman Tuhan. Kita gak pernah baca. Ini menurut kebenaran kita sendiri aja seperti ini. Karena kita terbiasa dengan hubungan transaksional jangan-jangan. Maka itu juga yang kita lakukan sama Tuhan. Saya cuma mau bilang gini loh. Kasih Tuhan itu gak bergantung dengan usaha kita. Tadi Firsa menjelaskannya bagus banget. Tuhan itu betul-betul sayang sama kita. Dia mencintai kita ketika kita masih berdosa. Luar biasa ya. Bukan waktu kita udah hebat, waktu kita udah baik. Makanya gini, waktu kita berdoa, kita menyembah, kita membaca firman. Itu bukan supaya Tuhan semakin sayang gak ada hubungannya dengan itu saudara. Itu semua sedang menunjukkan bahwa saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya berdoa, saya pelayanan. Itu adalah bagian dari ucapan syukur. Tuhan terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Tapi ada banyak orang seringkali merasa bahwa pelayanan ini supaya saya disayang Tuhan. Oh supaya kita diberkati Tuhan. Kayaknya agak terbalik saudara. Semua itu menunjukkan bahwa kita sayang sama Tuhan. Dan pengenalan kita sama Tuhan itu terjadi waktu kita merenungkan firman Tuhan. Jangan seperti Yefta. Yefta sepertinya mengatakan semuanya, berjanji semuanya. Tapi dia gak pernah mengenal pribadi Allah. Dia melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Padahal dalam hatinya dia melakukannya untuk Tuhan. Tragis ya? Agak sedih gak sih saudara? Untuk melihat bahwa sepertinya kita melakukan sesuatu yang benar. Tapi padahal sesuatu yang dibenci sama Tuhan. Makanya pesannya dari poin ini. Kekristenan bukan cuma sekedar diselamatkan dan masuk surga. Gak cuma situ saudara. Tapi kekristenan itu bicara hubungan pribadi kita sama Tuhan. Waktu kita mengenal dan mencintai Tuhan. Maka kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jangan sampai kita sibuk, sibuk, sibuk. Padahal Tuhan gak menginginkan itu. Hati-hati saudara ya. Poin itu bicara tentang iman yang melenceng. Saya berharap kita semua bisa sama-sama belajar. Bahwa iman kita bisa melenceng dengan sangat jauh. Waktu kita tidak merenungkan firman. Dan poin yang kedua. Yang saya dapat dari cerita Yevta. Hati-hati dengan perkataan dan keputusan yang kita buat. Setuju saudara? Hati-hati dengan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Sebab gini. Setiap keputusan yang kita buat itu memiliki harga. Ada label harganya. Setuju gak sih saudara? Setiap keputusan mungkin sederhana yang kita buat. Itu ada apa yang namanya konsekuensinya. Setuju? Kita mungkin berpikir bahwa ah ini gak apa-apa. Ini gampang. Saya baru beberapa bulan lalulah. Saya dampingin orang di Polres di sebelah. Suka jadi. Dia masuk karena narkoba saudara. Awalnya itu hanya karena menolong teman. Sudah bisa bayangin? Menolong teman. Dia dulu pemakai aktif. Tapi dua tahun semenjak sama saya gitu ya. Kita kumpul dua tahun. Dia berhenti. Total. Dua tahun dia berhenti. Suatu hari dia ditelepon sama temannya yang masih aktif. Dia bilang. Bro gue butuh barang dong. Wah gue udah gak pake. Tolonglah. Enggak gak gue udah gak pake. Tolonglah kali ini aja. Lu tau kan si itu. Dia bilang gini. Lu tau kan teman kita si itu. Oh iya ya tau. Lu hubungin aja dia. Dia masih jualan kayaknya. Akhirnya temannya ini ngontak temannya yang itu saudara. Nah ceritanya mereka transaksi itu dua-an. Si temannya ini gak tau nomor rekeningnya. Bro gue titip ya. Tolong transferin ke si itu. Yaudah lu transfer ke gue. Dia transfer. Dia transfer lagi ke si itu. Eh malamnya. Ini ketangkep saudara. Ini ketangkep. Ini ketangkep. Ini ketangkep saudara. Cuman gitu doang. Nolong teman. Barangnya dia gak liat. Dia juga udah lama gak pake. Cuman gitu doang saudara. Cuman telpon. Dia bilang transferin ya. Yaudah transferin. Lu transfer gue. Dia transferin. Udah aja. Dua hari di dalam dan kita urusin. Ya akhirnya gitu ya. Cuman saudara bisa bayangin sih. Bahwa gini loh. Mungkin sepele keliatannya. Tapi saya mau bilang gini. Setiap keputusan yang kita buat. Itu ada konsekuensinya. Setiap keputusan yang mungkin keliatannya sepele. Dia bilang. Gila ya gue cuman gitu doang. Gue keciduk. Dan yang lebih parahnya lagi apa. Dia akhirnya dikeluarin dari tempat kerja. Karena itu adalah. Dia bosnya denger dan dia bilang. Lu masih pake narkoba. Akhirnya dikeluarin kerjanya. Sudah bisa bayangin. Cuman nolong teman. Tapi efeknya bisa sampe seperti itu. Memutuskan tanpa pertimbangan. Berjanji tanpa berpikir terlebih dahulu. Berkomitmen tanpa mempertimbangkannya. Ada banyak orang yang mudah untuk memulai. Tapi gak bisa mengakhirinya. Sampai selesai. Mudah untuk berhutang. Tapi susah kalau disuruh bayar. Sudah pernah ketemu orang-orang gitu. Oh lagi mau ngutang mau baik-baik banget. Sudah begitu ditagi kayak kesetanan. Jadi galakan dia. Daripada yang nagih. Mudah untuk menikah. Tapi gak siap untuk berkomitmen. Saya lihat disini banyak teman-teman yang masih muda. Mungkin saudara belum menikah. Saya cuma mau bilang. Ingatkan. Saudara pulang dari tempat ini. Saudara bisa google. Bisa cari. Di google apa yang namanya. Janji nikah. Saudara bisa lihat disitu. Janji nikah versi GBI. Kalau saudara biar ini ya. Kan nanti saudara diberkati di CLCC. Janji nikah versi GBI. Saudara bisa baca. Saudara bisa renungkan. Kalau saudara gak setuju dengan janji nikah. Saudara jangan menikah. Amin saudara. Kalau saudara gak setuju dengan janji nikah. Saudara jangan menikah. Karena itu adalah sebuah janji yang perlu dipikir. Sebuah janji yang perlu direnungkan. Ada banyak artikel yang bilang. Bahwa janji nikah adalah sebuah janji bodoh. Dalam arti. Seseorang bisa keluar kapanpun. Tapi ada banyak orang yang melakukan hal itu. Saya cuma mau bilang. Perhatikan keputusan saudara. Kalau saudara memutuskan untuk menikah. Saudara mengucapkan janji nikah. Ayo renungkan. Itu semua ada konsekuensinya. Itu semua ada harga yang harus saudara bayar. Kalau saudara gak siap dengan harganya. Gak ada yang paksa saudara untuk mengucapkan janji nikah. Perkataan ini saya selalu katakan untuk orang-orang yang mau menikah. Yang konseling sama saya. Gak ada yang paksa saudara untuk mengucapkan janji nikah. Siapa yang paksa saudara? Saudara yang mau. Sekarang saudara milih untuk bercerai. Gimana sih gitu. Perhatikan apa yang menjadi keputusan saudara. Perhatikan apa yang menjadi perkataan yang keluar dari murid saudara. Makanya ini yang perlu. Yang perlu kita sama-sama perhatikan. Terimalah nasihat yang baik. Terimalah nasihat yang baik. Sebelum membuat rencana. Sebelum perang dimulai. Carilah penasehat yang baik. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Carilah penasehat yang baik. Di sekitar saudara ada banyak orang-orang yang bisa saudara tanya. Di home ada banyak orang-orang yang saudara bisa tanya. Saya cuma berharap bahwa keputusan yang keluar dari mulut kita. Keputusan yang kita buat. Itu selalu diawali dengan apa yang namanya berdoa terlebih dahulu. Setuju saudara? Berdoa. Minta nasihat. Pikirkan konsekuensinya. Poin kedua ini saya berharap kita bisa sama-sama merenungkannya. Bahwa setiap janji, setiap keputusan yang kita buat. Itu selalu ada harganya. Betul saudara? Saya berharap kita bisa belajar sesuatu. Dua poin. Ini perenungannya. Tuhan bisa pakai kita dengan segala kekurangannya. Yefta bukan orang yang sempurna. Jauh dari sempurna. Tapi dia bisa menjalankan rencananya Tuhan. Meskipun gak ada yang sempurna sekali lagi. Tapi Tuhan pakai dia. Untuk mengenapi rencananya Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Percayalah apapun keadaan saudara. Mungkin gak sempurna, gak ideal untuk sebagian orang. Mungkin gak bagus dengan latar belakang yang belantakan. Saya cuma mau bilang gini loh. Saudara berharga di mata Tuhan. Saudara akan dipakai sama Tuhan. Seringkali Tuhan gak terlalu peduli dengan itu. Selama kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Sehancur apapun keluarga kita. Seberantakan apapun pernikahan kita. Saya cuma berdoa bahwa Tuhan akan pulihkan kita semua. Amin saudara. Itu poin yang pertama. Dan yang poin kedua. Merenungkan firman menjadi sesuatu yang harus ada dalam kehidupan kita. Karena gini. Semakin banyak Anda mengetahui firman Allah. Anda akan semakin mengenal pikirannya Allah. Saya sungguh-sungguh berdoa bahwa kita bisa mengenal pikirannya Allah. Kekristenan sekali lagi bukan hanya sekedar memindahkan kita masuk surga. Puji Tuhan selesai dengan itu. Tapi saya berharap gini loh. Waktu kita menjalani kekristenan kita semakin mengenal Allah. Itu semua akan menghindarkan kita dari masalah-masalah yang seharusnya gak harusnya kita lewati. Masalah-masalah yang harusnya gak kita lalui. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh selalu ada dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir. Perhatikan perkataan dan keputusan yang kita buat. Kita bebas memutuskan. Tapi kita gak bebas dengan konsekuensinya. Setuju saudara? Saudara bisa bebas melakukan apapun. Saudara bisa bebas buat narkoba. Saudara bisa bebas buat selingkuh. Saudara bebas buat frisek. Saudara bebas melakukan semuanya. Tapi saya mau bilang, saudara gak pernah bebas dengan apa yang namanya konsekuensi. Saudara akan bayar semua harganya. Mungkin gak hari ini. Mungkin keturunan saudara. Saudara akan menangis melihat keputusan saudara. Saya berharap gini loh. Kita menjadi orang-orang yang bersyukur untuk setiap keputusan yang kita buat. Amin saudara? Kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Terima kasih setiap keputusan yang dipimpin oleh firman. Sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang terima kasih Tuhan. Kau sudah menuntun kami. Amin saudara? Saya berharap kita bisa belajar sesuatu. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan bersyukur. Kuduslah Tuhan namamu. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih buat keluarga. Terima kasih buat orang-orang yang sayang sama kami. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami ucap syukur. Amin.